Halo teman-teman, selamat datang di review video dari satu perusahaan yang direquest oleh teman-teman kita ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen kabel ya bisa kabel listrik dan juga kabel untuk internet dan kabel-kabel lainnya yang dibutuhkan dalam berbagai kebutuhan manusia yang sifatnya untuk transfer data ya, bisa transfer listrik juga ini nama perusahaannya adalah kabel lindo multi tbk dengan kode M10 KBLM jadi langsung aja kita bahas perusahaan yang satu ini, seberapa menarik sih perusahaan yang satu ini prospeknya sih bagus karena bergerak di bidang konsumen yang dibutuhkan oleh orang banyak ya, apalagi kabel-kabel itu kan kalau dipakai pada jangka waktu lama itu harus diganti tuh harus di maintenance, harus ditahankan kualitasnya, jadi harus membeli kabel baru lagi jadi sangat rutin pendapatan perusahaan yang satu ini langsung aja kita bahas dari sejarah mereka terlebih dahulu di sebelah sini ya, jadi mereka ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang producen kabel pembuatan kabel listrik, telepon kabel, dan peralatan kabel dengan merek kabel lindo seperti nama perusahaannya untuk semua kawet dan kabel yang diproduksi oleh perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1979 ya, jadi udah lama banget perodoh-perodoh mereka juga banyak banget seperti untuk pembangunan, building while lalu ada juga beberapa diantaranya ada low voltage cable, medium voltage cable, bear conductor, special cable sebagai berikut ya, ini semuanya untuk kebutuhan banyak jenis sih, untuk listrik, transfer data, dan lain-lain ya jadi prospectnya bagaimana? prospectnya bagus ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak apalagi kita lihat sekarang, zaman-zaman kabel itu sangat mempermudah kehidupan ya meskipun ada yang namanya wireless, tapi masih belum sempurna kabel tetap sangat dibutuhkan, karena lebih efisien, lebih murah, dan juga kapasitasnya lebih besar transfernya lebih banyak, tapi kalau wireless, itu jaraknya harus dekat dan juga kadang-kadang fast transfernya juga kurang, masih kalah dengan yang kabel jadi untuk aplikasi wireless sih masih terbatas ya, seperti untuk NFC, Wifi, dan juga untuk wireless charging itu masih terbatas, jadi masih ada kekurangannya ya tapi nggak tahu, ke depan kalau teknologi makin maju, ya KBLM ini kemungkinan juga udah diversifikasi ya jadi mereka nggak setidak tahu itu soal masa depan akan perkabelan ya karena mereka juga perusahaan yang cukup besar, jadi mereka pasti akan melakukan transformasi kalau memang prospect pasar seperti itu, jadi prospectnya sih oke-oke aja selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya ya untuk polsi masyarakat 18,79% ini aman, lalu ada Mesindo Agung Nusantara memegang 34,73% di sini sih beritanya sih nggak ada, jadi kita skip aja langsung aja kita lihat laporan keuangannya bagaimana ya tahun ini sih mereka udah update sampai kuartal ketiga laporan keuangannya dan mencatatkan laba, nice ya, kita coba lihat KBLM, lalu kita lihat yang kuartal ketiga kita download dulu dan kita bandingkan dengan yang RT Bisnis punya ya baik untuk mata uang peraporannya, dia adalah bentuk rupiah pengulatan satuan jadi nggak perlu kita kali-kali lagi kita masuk ke laba rugi untuk yang di atas induk sebesar 14 miliar rupiah ya, dan PER yang didapat udah cukup mahal sih, 15 kali ya labanya juga masih belum cukup-cukup besar karena PPV-nya juga sebenarnya murah 0,2 kali itu berarti 5 hampir 5 kali lebih murah daripada nilai bukunya yang normal jadi kalau misalnya labanya udah normal, maka bisa dibayangkan ya PER-nya seberapa kecil bisa 3 kali, 2 kali itu jadi murah banget lalu untuk liquidity-nya, kurang hasilnya juga bagus ya aman cuman PER-nya agak mahal sih aset lancarnya 395 miliar lalu liabilitas jangka pendek 221 miliar jadi masih lebih gede aset lancarnya nice lalu tuan fa hariannya pada jam 10 ini cuman 6,2 juta rupiah ya padahal posti publiknya cukup gede sih 18% kemungkinan karena market cap-nya yang kecil ya gak sampai 1 triliun jadi transaksinya cukup sepi jadi gitu aja pembahasan tentang KBLM ya teman-teman masih belum terlalu menerai kalau kita masuki sekarang kalau ditanya apakah ada referensi sebenarnya di dalam watch list saya sih gak ada ya yang bergerak di bidang produsen kabel palingan ada beberapa perusahaan bagus sih yang bisa teman-teman lihat disini ya yang mungkin bergerak di bidang komoditas bergerak di bidang keuangan juga ada lalu tekstir dan lain-lain ada disini ya tapi kalau untuk produsen kabel memang masih jarang sih jadi silahkan dilihat-lihat boleh watch list saya saya juga udah bikin videonya review bulan November ya silahkan dilihat semoga ada referensi yang menarik bagi teman-teman saya tutup untuk pembahasan tentang KBLM semoga bisa mematuh dan kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih